Intro Oke, kita ketemu lagi bersama dengan sang petualang seni Untuk anak-anak kali ini, kita mencoba menggambar binatang panda Kita mulai dari sebuah lingkaran Kemudian kita tambah lagi dengan setengah lingkaran Sebagai bentuk telinganya Kiri dan kanan Kemudian kita juga buat lingkaran matanya Karena memang panda itu ada hitam-hitam di matanya yang melebar Jadi kiri dan kanan, kita coba buat yang sama Setelah itu, kita buat lingkaran di dalamnya untuk membuat mata yang sebenarnya Satu, dua Kemudian setelah ini, kita coba untuk membuat hidungnya Ini hidungnya Kemudian bibirnya seperti huruf W Baru ditambah huruf U Oke, untuk wakil dari mulutnya Sudah selesai kan? Nah, setelah ini kita coba akan membuat badannya Yaitu yang tahap kedua ya Kepalanya sudah selesai Sekarang kita mencoba untuk membuat tangannya Kita buat tangannya Hampir seperti manusia Tetapi jaringnya cuma empat ya Tiga, empat Kemudian kita tarik seperti biasa Kemudian punggungnya Kita juga gambar Dan juga pantatnya Ingat ya, karena panda itu lucu Karena memang pantatnya lucu Ini pantatnya Kemudian pahanya kita buat juga Dan petisnya Lalu kita buat jari-jarinya Sudah selesai Tangannya Kita akan buat tangan yang sebelah kanan Ya, karena ini Yang sebelah kiri sudah terlihat Dan sebelah kanan ada di samping Maka hanya kelihatan sedikit saja Ya Lalu Panda, binatang panda Biasanya senangnya itu Berada di Pohon bambu Maka kita buat Pohon bambunya Ya Ini pohon bambunya Sedikit melengkung Menembus tangannya Ya Ini tangannya Terus ke bawah Hingga nyampe Di Bawahnya kaki Ya Di bawahnya kaki Ini ruas-ruasnya Ya Kita gambar pula Ruas-ruasnya Ini ruas-ruasnya Juga Nanti di Di ruas-ruasnya Ini juga kita boleh Gambar Daun-daunnya Ya Daun-daunnya Daun Bambunya Ya Bambunya Kita coba Satu Dua Empat Juga bisa ya Kiri-kanan Kiri-kanan Tengah Kemudian ada Kiri-kanan Kiri-kanan Ya Ini daunnya Satunya lagi Ada daun lagi Ya Ruas yang bawah Juga boleh Tambahin lagi Di sini Daun-daunnya Nah Seperti ini Ya Kalau saya masih kosong Boleh ditambah lagi Misalkan di sampingnya Di seberangnya Juga boleh Di bawahnya Pandanya Juga boleh Habis kita Bambu-bambunya Ya Masih ditambah lagi Juga boleh Ya Untuk Daun-daunnya Ya Di bawah juga Dipasih ya Seperti ini Tambahin lagi Satu Ya Sudah Kemudian di bawahnya Ini Pangkal Bambunya Bisa kita kasih Ada rumputan Ditambah lagi Juga bisa Atau Nanti Misalkan Ditambah Bepatuan Misalkan Di sini ada Bepatuan Boleh Satu Dua Ya Dua secara Ya Nah Ini Bepatuannya Kemudian Ada juga Serumut-rumut Sedikit Atau Kerekel-kerekel Di bawahnya Juga boleh Ya Ditambah Atau Tidak terlalu Kosong Seperti ini Bawah-bawah Suka dikasih Kemudian kita kasih garis Ya Garis batasnya Juga Ya Tidak susah bukan Mudah kan Nah Nanti Setelah ini Bisa dicoba Di rumah Membuat Panda Atau Menggambar Panda Dengan Sangat mudah Ya Terima kasih Atas Berhatiannya Terima kasih Pula Sudah Mencoba Menggambar Dan meniru Apa yang saya diberikan Semoga Bermanfaat Dan Saya ucapkan Salam Jangan lupa Selalu Bahagia Terima kasih